Hai kalau ketemu kerjaan dengan kondisi panel semengerikan ini kira-kira apa yang mesti kita lakukan besti yuk kita obrolin lebih lanjut Assalamualaikum jumpa lagi besti seperti yang sudah kita obrolin di pembukaan video ini tadi kalau ketemu panel yang harus disambung catnya tapi dengan kondisi panel yang seperti ini kita nanti mesti nembak cat tidak full satu panel harus disambung padahal panelnya sudah beberapa kali kena timpah cat seperti yang teman-teman sekalian lihat di panel ini ada muncul tanda-tanda kalau clear code yang lama terindikasi tidak menyatu dengan cat atau lapisan clear code yang sebelumnya terlihat tadi ada beberapa kayak muncul pulau nah itu akan sangat berisiko ketika nanti kita tembak cat dengan mode membabi buta membabi buta ini kayak gimana misal kita nembaknya basah-basah-basah gitu padahal warna grey begini kita butuh untuk nembak cat tidak selalu kering jadi harus ada basahnya kenapa harus ada basahnya karena kalau warna semacam grey begini atau keluarga silver begini tanpa kita kasih dari lapisan yang basah biasanya partikelnya akan kurang terlihat padat dan rapi bahkan akan terlihat seperti berdebu dengan bahasa sederhana sering kita bilang Oh catnya berdiri metaliknya nah karenanya tetap kita harus tembak dengan ada mode basah tapi tetap tidak boleh over terus solusinya piemat iki ojo barei Wong bingung hahaha oke seperti yang teman-teman sudah lihat di lapis pertama kita tembak cukup basah tapi enggak over ya kemudian kita nembaknya langsung menjauh dari area luka jadi kalau biasanya kita nyambung cat kita fokus nembak dulu di area sekeliling epoksi atau di area epoksi dulu nah kali ini kita pakai teori nembak yang kebalikan dari teori tersebut jadi kalau pakai model ditembak area epoksi dulu baru nanti diperlebar ke area sambung ini gampangnya gitu in to out jadi dari area kecil dari area dalam luka kita lempar cat menuju ke bagian terluar nah untuk kerjaan kali ini kita coba tidak pakai mode in to out alias kita tidak fokus nembak area luka dulu tapi langsung kita tembak lapis pertama cat pakai mode basah tapi basahnya anda over dan catnya langsung ditembak menjauh dari area epoksi atau menjauh dari area luka jadi gampangnya gitu ditembakan lapis pertama kita kita mengusahakan nyambung catnya harus langsung jadi saat itu juga seperti yang barusan teman-teman lihat itu hasil tembakan di lapis pertama untuk vendor bagian kiri kita sudah beres kita tidak bakal nembak menjauh banget dari area epoxy atau area luka nanti di lapis berikutnya kita hanya akan fokus untuk nutup area epoxy yang dia masih terlihat samar-samar karena catnya masih kurang tebel tapi area sambung catnya tetap ikut tembakan lapis yang pertama seperti yang teman-teman lihat saat ini kita hanya taruh cat atau semburan cat tidak terlalu jauh dari area epoxy inilah yang kita bilang pakai mode out to in alias dari bagian luar kita lanjut tembak bagian dalam maksudnya bagaimana sekali lagi di lapis pertama kita usahakan sambungan catnya langsung jadi baru di lapis berikutnya kita akan fokus di bagian epoksi yang dengan hanya satu lapis cat di tembakan pertama tadi epoksinya masih terlihat sangat samar-samar karenanya butuh untuk ditimpa lagi muka-muka paham ya besti ya aku dewi kicana ya rodok mumet nah kenapa kita pilih mode seperti ini sekali lagi balik ke obrolan awal karena panelnya beresiko ketika kita kasih mode yang kita tembak bagian epoksi terus melebar ke bagian luar menjauh dari area epoksi di lapis kedua dan ketiga mungkin nah Kenapa pakai mode out to in seperti ini kita rasa lebih aman karena ketika kita nembak bagian panel yang beresiko untuk muncul keriting atau minimal muncul pulau hanya kita tembak satu kali saja area tersebut sekali lagi seperti yang teman-teman lihat di area fender kiri kita hanya tembak bagian yang tadi ada muncul tampilan clear coat yang terlihat seperti pulau itu kita hanya tembak satu lapis saja tentunya lapisan cat yang kita tembakan tidak terlalu tebel terus warnanya apakah sudah cukup karena bagian yang tadi terlihat ada clear coat yang mulau-mulau warnanya sudah tidak butuh untuk ditutup gampangnya kita hanya butuh untuk ngilangin baret amplas saja karena panel tersebut kita amplas pakai grid 1500 di bagian yang ada clear coat yang tampak seperti pulau tadi hingga begitu ditimpa dengan cat satu lapis warnanya bisa langsung nyambung sekaligus baret amplas 1500 sudah bisa tertutup dengan cukup baik dengan catatan racikan catnya jangan terlalu encer kalau misal di acara ini kita seperti biasa pakai cat racikan dengan steel gloss dia minta thinner kira-kira 110 sampai 120 persen itu enggak terlalu kental dan juga enggak terlalu encer istilahnya enak untuk ditembak kita kasih racikan seperti itu jadi seperti yang teman-teman lihat ini hasil tembakan setelah berapa ya kita tembak catnya sampai tiga lapis ini tadi di bagian sambungan kita hanya timpa satu lapis kemudian kita tembak area epoksi yang masih terlihat samar-samar set kita tembak sampai dua lapis tapi lemparan cat tidak kita lempar terlalu menjauh dari area luka jadi area epoksi sudah tertutup dengan cukup bagus area sambung cat kita sudah ketemu manis sambungannya warnanya gradasinya sudah cukup bagus dan minim resiko muncul gosong di ujung sambungan kenapa karena muncul sambungan cat gosong ini biasanya gara-gara kita nembak catnya terlalu basah atau terlalu tebel di area sambungan kalau pakai mode tembak out to in yang kita hanya nembak satu lapis saja di area sambungan catnya tentunya ini lebih tipis daripada kita pakai mode in to out alias dari area kecil menuju ke besar nah ini biasanya akan memicu muncul opoiki jenengi gosong-gosong di area sambungan cat karena lapis pertama ditumpuk lapis kedua ditumpuk lapis ketiga jadi kadang muncul di ujung sambungan dan cat kadang juga sedikit masuk dari area sambungan cat tak lain karena catnya terlalu tebel di area sambungan oke nanti kita bakal obrolin lebih detil lagi semoga kita nemu panel yang bisa untuk kita kulik teori ini lebih lanjut oke setelah proses nembak cat selesai kita persiapan tembak clear coat saat ini kita pengen pakai AST210 alias ini clear derivative produk dari belcoat ya jadi gampangnya gitu versi ekonomis dari belcoat tapi untuk yang AST210 ini kami sudah pernah coba dan suka apa yang kami suka satu dia kalau dipakai untuk nembak-nembak warna warna grey begini selama tidak over tebelnya tidak bikin panel yang kita tembak tampil terlalu gelap atau terlalu agak nguning warnanya gitu dengan catatan tinernya juga kasih sesuai TDS atau jangan terlalu sedikit kalau tinernya kalau tinernya terlalu sedikit untuk warna-warna grey begini beresiko bikin hasil tembakan cenderung lebih gelap dari yang semestinya itu nomor satu terus kemudian kita nembak bagian ujung panel yang tadi tidak tertimpa cat sebaiknya jangan terlalu tebel karena seperti teman-teman lihat untuk lapis pertama clear coat kita tembak ujung panel yang nyambung dengan pintu karena ini vendor ya dia nyambung dengan pintu depan nah ujung vendor yang nyambung dengan pintu depan tersebut kita tidak timpa langsung basah dilapis pertama tujuannya apa sekali lagi biar clear yang numpuk di ujung panel tidak terlalu tebel hingga nanti kalau terlalu tebel bisa bikin tampilan tampilan warna panel yang kita tembak akan jauh lebih gelap atau jauh lebih hangat istilahnya lebih warm jadi tampil kayak lebih mateng gitu dibanding dengan panel di sampingnya oke spray gun yang kita pakai kali ini sata mini jet nozzle nozzle 1,3rp nah jadi ini sekalian kita pingin ngetes si mini jet dengan nozzle 1,3rp kalau dipakai untuk nembak panel gede apalagi panelnya sampai tiga ekor begini ya kita nembak vendor kanan kiri dan bumper depan kira-kira masih berasa lemot seperti yang nozzle 1,2 atau bahkan yang nozzle 1,0 nah kita pingin ngerti ternyata karena nozzle 1,3rp yang dimiliki si mini jet ini sudah kami rasakan cukup layak dari segi speed dari segi kecepatan saat diajak joget sudah mencukupi untuk panel segede macam kayak begini dengan jumlah lebih dari dua macam kayak begini jadi kita tembak 3 panel kami rasakan tidak terlalu lemot daging yang dihasilkan juga cukup menyenangkan jadi waktu kita nembak cat tadi juga pakai nozzle 1,3rp ini cat steel gloss yang kita pakai biasanya kalau dikasih thinner sekitar 110-120% dia masih berasa ada sedikit berat nah ternyata dimakan dilumat dengan cukup maknyus oleh nozzle 1,3rp yang dimiliki si mini jet 4400 ini jadi tadi kita nembak ya nggak perlu pelan banget jalannya untuk ngejar daging kemudian kita nembak juga nggak perlu sampai diusahakan tebel atau basah banget nggak tapi kita santai catnya kita tembak 3 lapis ya kira-kira basahnya gitu sedeng sedeng dan sedeng kemudian untuk clear coat kita tembak 2 lapis yang pertama langsung basah meski basahnya nggak over kemudian di lapis yang kedua kita tembak lebih basah dari lapis yang pertama dengan cara seperti apa kalau di lapis pertama kita misal speednya agak kenceng anggap aja lari 70 km per jam misal untuk di lapis kedua kita turunkan speed jadi sekitar 60 km per jam dengan speed yang sedikit diturunkan tentunya akan menambah daging yang di hasilkan tapi tidak sampai kita bikin terlalu lemot kenapa nanti jadi jerukannya ngaco jadi kalau terlalu basah saat itu juga nanti biasanya hasil tembakan kemudian terlihat kayak kurang gurih kurang renyah gitu hahaha jadi kayak permukaan bubur ayam enggak sedap pokoknya diintip dilihat gitu kayak kurang renyah gurih hahaha setting seperegan dari awal kita kasih mode full wide open jarum dibuka pol kemudian pattern atau lebar pola dibuka pol dan presur kita kita mainkan untuk ngecat di sekitar dua bar di lapis satu dan dua kemudian di lapis ketiga kita turunkan di sekitar 1,5 atau 1,6 bar kemudian untuk nembak clear coat kita mainkan di sekitar 2,2 bar mungkin ya seingat kami dan ini hasil kerjaan setelah nginep semalem ada tampil kayak sedikit beda antara fender dengan pintu ini wajar kenapa karena bagian di samping-samping fender dia clearnya sudah mulai ada oksidasi selama kita nembak catnya tidak ngeblok full satu panel nanti setelah acara dipoles biasanya panel di samping-samping area yang kita cat akan tampil imbang sama kincelong dan tampilan kayak jernih di permukaan panelnya akan tidak terlihat jomplang kayak sebelum dipoles kayak yang tadi teman-teman lihat di di area fender kiri dengan pintu misal kalau dilihat dari samping kayak terlihat yang fender cenderung lebih tua sedikit nah kemudian kayak yang di fender kanan ini coba masking kita buka kalau dilihat dari arah depan kemudian dari arah samping dia tampilannya beda dari arah depan terlihat sudah imbang tapi dari samping bagian yang baru ditembak clear terlihat lebih gelap terlihat lebih mateng nah ini selama kita nembak catnya sekali lagi tidak ngeblok satu panel biasanya akan tersamarkan perbedaan warna ini ketika kita sudah kita lakukan perpolesan asmara monolo besti hahaha oke sekian dulu perjumpaan kali ini ya besti semoga ada guna dan manfaatnya semoga nanti kita bisa kulik lebih dalam tentang mode sambung cat out to in dengan lebih detail untuk sementara perjumpaan sekian dulu semoga pada lancar berkah segala urusan jumpa lagi di next tempatan mohon maaf atas segala kekurangan ya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati